Tuh, kok Nadia jadi gini ya sekarang? Dulu kan dia cantik dan kaya banget. Kamu kenapa, sayang? Ya, gak apa-apa kok. Ikut aku yuk. Hah? Sayang, katanya kamu mau ketemu kawan kamu. Tapi kok pake yang kita kayak gini? Teman aku kayaknya lagi susah deh, sayang. Jadi kita pake sederhana aja. Soalnya aku gak pengen duken dia minder. Yaudah yuk. Eh, sendu! Udah lama ya kita gak ketemu. Ini siapa? Ini... Aku bacanya, sendu. Wah, jangan duduk juga ya. Silahkan duduk. Oh iya, by the way, kalian mau makan apa? Mau mie goreng satu sama es jeruknya satu ya. Sayang, kamu mau apa? Aku mau ayam penyedih sama teh abing satu. Baik, ditunggu sebentar ya. Oh iya? Kok kamu sendirian aja? Suami kamu kemana? Lagi sendirian aja. Soalnya suami aku lagi banyak kerjaan di luar kota. Bentar ya, suami aku ngepon nih. Halo, sayang. Iya, aku ngerti kok. Kamu sabar-sabar aja ya. Kamu tau sendiri kan, cari uang itu gak gampang. Yaudah, gak apa-apa. Ntar aku bantuin kamu ya cari jalan keluarnya. Padahal, dia itu dulu orang kaya. Maksudnya sekarang lagi susah deh hidupnya. Semangat ya, Pak. Maaf ya, senduh. Makanan kalian berdua belum aku buatin. Soalnya aku cuma sendiri di sini. Kucing dia. Ah, iya gak apa-apa kok. Gimana senduh? Makanannya enak gak? Enak banget. Oh iya, Nat. Aku tadi gak sengaja dengar kamu nelfon. Kayaknya kamu lebih kesusahan ya. Oh, itu. Ada suamiku. Udah mau nikah. Tapi batal karena dia kemarin kecelakaan. Mau gak mau, harus bantu biaya pengobatannya. Jadi gimana? Dalam waktu dekat ini, kamu udah punya belum uangnya? Oh, kalau uang maku ada. Pembiaran malah di rumah. Udah, gue seterah dipikirin. Kalian mau ngasih apa lagi? Biar aku bikinin. Enggak, udah kenyang. Yaudah, kalian tunggu sebentar ya. Nih, bungkusan buat kalian. Makanannya gak usah dibayar. Gratis kok. Tunggu sebentar ya. Aku tinggal dulu ya. Ayo, sekarang siapa yang lebih membutuhkan uang? Karena kamu udah ngetahuin aku, kamu gak boleh main rumah aku selama seminggu. Dan uang ini semuanya buat aku. Half- rendit yang udah ngetahun. DanNow 溜id Young Do